selanjutnya ini ada beberapa laras laras degung madenda dan nah ini yang saya pegang laras degung kita boleh dari degung aja dulu nih saya serahkan ini seluring sakti seluring sakti seluring sakti baik pemirsa ini seluring sakti akan meniupkan seluring sakti laras degung cirinya selamat menikmati selamat menikmati Adalah alat musik suling Sunda Oleh karena itu Alat musik tradisional suling bambu dari Sunda ini Harus kita lestarikan Agar tidak diklaim oleh bangsa lain Alat musik suling bambu ini Menjadi alat musik tradisional Berdiri alat Sunda Bahan untuk membuat alat musik ini pun Sangat sederhana Hanya dengan bambu Tapi bambu yang digunakan Tidak sembarangan jenis bambu Harus ditentukan ukuran dan bentuknya Walau suling Sunda ini terlihat sederhana Jangan salah Harmonisasi suara dihasilkan Tidak kalah alat modern Seperti harmonika Regular Saksopun dan lain sebagainya Alat musik yang sederhana Alat musik yang sederhana Memang tampak membesarkan dan monoton Bila dimainkan dengan skill yang tinggi Iramanya menemukan semangat ke daerahan Terutama bagi orang-orang dan Sunda Alat musik ini adalah alat musik tiup yang terbuat dari bambu Tamiang Satu jenis bambu yang tipis dan berdiameter kecil Sehingga cocok untuk dijadikan suling Suling Sunda disebut suling yang biasa mengeri kacapi Gamlan Tembang Sunda Gamlan Suara yang dihasilkan sangat unik Dan membangkikan jiwa dari pendengar Itu karena sekalian ada suling dan jiwa dari pemain suling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Sahabatku di seuruh Indonesia Kali ini saya berada di Taman Budaya Sagati Desa Warga Cinta Lecamatan Cilang Kabupaten Bangandara Tempat ini adalah tempat tentas penyelidikan budaya Yang berada di Desa Warga Cinta dan juga budaya-budaya Kabupaten Bangandara Hari ini saya masih didampingi Pak Didi Mencentreng Tetapi medianya sekarang bukan kecapi Tetapi menggunakan media wadita suling Di sini sudah disiapkan berbagai macam dunia suling Dan akan kita kupas apa isu suling Bagian-bagian sulingnya seperti apa Laras apa yang digunakan dalam suling ini Terima kasih juga nanti beberapa contoh ya Contoh tentang bagaimana penggunaannya Baik Kang Didi Sekarang yang saya pegang Ini sebuah suling ya Ini terbuat dari bambu Bambu Bambunya ini dari bambu Ya baik pemirsa Kita di sini Akan menjelaskan Di sini yang disebut ini namanya suling Terbuat dari bambu Ini Pak Doktor Putilar Ini bambu tamiyang Sengaja dicari Kalau di Jawa Barat Bambu tahun ini sudah mulai langkah ya Atau masih banyak ya Ya masih ada lah Masih ada di beberapa wilayah ya Cuma perlu dikembangkan Nah ini diambil Itu dari yang kering Sudah diadil angin dan lama ya Sudah lama Ini cara pembuatannya Prosesnya itu Kita menyiapkan Pesok Pisok 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 Kemudian ampelas Nah Sedangkan sekali Sedangkan sekali Nah pertama yang kita Utamakan itu Tentang ukuran Jadi ukuran suling itu Ada beberapa macam Tergantung Tangga nada Ataupun nada yang dibutuhkan Kebetulan untuk yang Panjang Diameter Panjangnya 60 cm Itu digunakan Untuk janjuran Biasanya untuk kembang Nah untuk Di bawah 60 cm Misalnya Seperti ini 56 cm Ini yang terpenek ya Ini Khusus Laras degung Kalau ini Yang berlubang Enang ini Bisa laras pelok Kemudian bisa laras Madenda Juga Laras Salendro Salendro Tialog Madenda Salendro Salendro Nah ini Bentuk Cara pembuatan Kita sistem Ada beberapa Sistem Sebetulnya Yang saya Bikin itu Sistem Bagi 10 Jadi kalau misalnya Dari sini Ini ada Suling 60 cm Nah ini Panjang 60 cm Biasanya Kita ambil Untuk cara Melubangi itu Pertama Diameternya Jadi ambil Tengahnya dulu Nah setelah Tengahnya ini Sudah ketemu Nah kemudian Sistem bagi 10 Berarti kalau 60 cm Ini ke sini Bagi 10 Berarti 6 cm Kesini 6 cm Kesini 6 cm Kemudian 6 cm Nah baru disini Kita bagi 2 Sepertiganya Ke atas Jadi semakin Besar bambu Maka suaranya Semakin rendah Semakin kecil Ukuran diameter Bambu Dan semakin Semakin tinggi Kalau pendek Semakin tinggi Ini yang Suling Yang Cianjuran Kalau yang degung Oh tadi yang ini Belum cara niupnya Bagaimana Oh cara niup Biar Ini Merasakan Kalau saya Saya bisa meniupnya Tapi Nadanya sama Sama Hanya Doe aja Nah ini Untuk cara meniup itu Ada Tiga macam Yang pertama itu Kita tiup rendah Yang kedua Tiupan sedang Yang ketiga itu Tiupan tinggi Sangat tinggi sekali Sangat tinggi sekali Itu Tergantung Kekuatan nada Kekuatan nada Saya niupnya begini Saya niupnya Itu yang rendah Kemudian yang sedang Itu yang tinggi Yang rendah Sedang Dan tinggi Coba diaplikasikan Dalam sebuah lagu Misalnya begini Lagu Cianjuran ya Tadi itu ada Beberapa nada Yang Kayaknya Seperti Melengking Melayu-layu Itu kan tadi Ada WIWI Gitu ya Ada Itu termasuk Ini kalau Saran niupnya Tekniknya ya Saran niupnya Kita untuk pertama itu Biasa Nada dasar dulu Misalnya Ini nadanya Dami nanti lada Nah ini ada Beberapa Basic ya Untuk variasi Ya Disini itu Ada yang disebut Dengan Pacok Kalau ayam Itu ada Makanannya langsung Dipacok Ini juga sama mungkin Pacok Itu macok Matuk Mematuk Bahasa ini Misalnya ya Itu macok Jarinya kayak pacokan ayam Coba Pak Dicoba lagi Pak Tweet Tweet Nah itu Macok ya Nah buat itu fungsinya Nah itu seperti itu Yang kedua WIWI 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 itu seperti Ombak ya Ombak Pacok WIWI Satu lagi Kemudian ada Leot 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 That's kayak Meliuk-liuk Ular Nah gitu Coba dia Fiksain ke lagunya Pacok WIWI WIWI Ada leot Ada juga Lelol Lelol Beda dengan Lelol ya Yauh Aplikasikan ke lagu Lelol Apa lagi Ya sebetulnya Banyak ya Banyak metode teknik Untuk melakukan Agar sebuah Lagu itu memiliki Nilai estetika Yang sangat tinggi Yang unsur Improvisasi itu Muncul Pada saat lagu Tergantung juga Karakter seorang Keponiupnya gitu ya Jurahana Jurahanya Sekarang padukan Tadi mulai dari Pacok WIWIW Lelol Terus Leot Nah jeram Sebuah lagu Coba Tadi mulai Tadi mulai Tadi mulai Tadi mulai Tadi mulai Selanjutnya Nah ini ada beberapa laras Laras degung Madenda dan Nah ini yang saya pegang nih laras degung Kita boleh dari degung aja dulu nih Ini seluring Sakti Baik pemerintah ini Ini akan meniupkan suling Sakti laras degung Nah cirinya Ciri-ciri dari suling degung Lubangnya ada 4 Yang pertama lubang Dak itu dibuka semua Dami, na, ti, la Nah untuk Untuk suling degung itu Tidak ada da Atau kalau di pentatonis itu Tidak ada do Do besar Kalau di Sunda itu Di pentatonis Itu ada da Ligar Artinya itu Da rendah Jadi begini Da, da, mi, na, ti, la Da besarnya gak ada Biasanya ya dibantu sama Kemelan degungnya gitu Langsung menu Lubangnya ini sama dengan suling-suling Ini namanya Bagian-bagian Ini kalau isilah Sundanya ini ada nih Agak kayak Oh ada Ini namanya itu Kalau di istilah Sunda itu Sirit Cari Nah ini namanya Tali ini Pengikat ini namanya Suliwer Suliwer itu bisa dibuat dari bambu Bisa juga dari rotan Nah ini kemudian ada lubang nada Batang nada Ini disebut lubang resonator Jadi hampir sama dengan suling yang tadi Hampir sama Cuma jumlah Jumlah lubangnya Lubang dan ukuran yang berbeda Sekarang kita aplikasikan ya Sebuah lagu degung Karena degung itu bisa Di improvisasi juga dengan lagu-lagu yang lainnya Kita coba Kalau lagu berpengar Bisa dihulungan ya Sama ada lewat juga Ada wirim juga sama Bisa diterapkan Coba saya minta lagu degung Yang itunya Yang agak sedih Coba Ada atau memang degung itu Khusus untuk yang Semangat Atau sedang Atau sedih Itu biasanya Kalau degung itu Biasanya kan degung itu Dulu itu Ya bersifat keagungan Jadi Keningrat Lagu degung itu Ada khasnya Coba Kalau posisi Misalnya itu Dalam posisi Kulu-kulu Ataupun Ada Sini Wata sebagainya Coba Sanya Gini Sini 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton